Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubah kulit yang awalnya putih itu menjadi kulit yang berwarna coklat atau hitam seperti ini, jadi ini gambar sebelum ini sesudah saya akan nerapkannya pada gambar yang ini teman-teman, oke kalau gitu kita mulai saja sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya itu channel mas vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas vlogger pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubah kulit yang awalnya itu tadi berwarna putih itu menjadi warna sawo mateng atau mungkin agak gelap jadi pertama-tama yang saya lakukan silahkan teman-teman buka dulu photoshopnya saya menggunakan photoshop CC 2020 teman-teman dan untuk gambar ini saya ambil dari pexel disini nanti teman-teman bisa cari bebas, terserah nanti ini enak, ini gambarnya ini bebas di download dan untuk pemakaiannya gratis kemudian kalau teman-teman sudah buka di photoshop CC nya silahkan teman-teman di seleksi dulu mana yang ingin di ubah teman-teman teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan pen tool atau menggunakan quick selection tool jadi harus diseleksi semuanya teman-teman biar mendapatkan hasil yang memuaskan kemudian kita make selection tool kayak gini kita menggunakan ctrl j gitu dan seterusnya cuma untuk mempersingkat waktu saya akan menggunakan quick selection tool ctrl saja biar cepat karena ini kan hanya buat contoh saja nah kira-kira kira-kira seperti ini untuk seleksinya yang anggap saja sudah rapi kemudian kita tekan ctrl j juga ini tadi yang sudah terseleksi teman-teman kemudian ini seleksinya kita satukan ctrl e dinyatu kemudian dari sini kita buat ctrl j lagi seleksinya lalu kita klik bagian yang di atas ini di seleksi yang sudah selesai kita kerjakan lalu kita menggunakan yang namanya ini teman-teman layer mask nah jadi layer mask ini gunanya kita hanya meng-copy pada bagian yang akan kita ubah warna kulitnya seperti itu lalu kita bisa menghapus bagian yang sebelumnya dan nah ini kalau mau lihat tampilan penuhnya lalu dari sini kita akan menambahkan layar black on white di atasnya lalu kita arahkan ke bawah kayak gini nah kalau black on white berarti warna kulitnya tadi berubah ya teman-teman dari awalnya putih kayak gini menjadi warnanya hitam tadi yang warna yang kita seleksi tadi nah baru dari sini kita bisa atur opacity red nya mungkin mau ditambahkan lebih gelap jika teman-teman ingin belajar serius yaitu di fiverr dan mendapatkan penghasilan dari fiverr nanti link menuju kursus avok dan fiverr nya itu akan saya cantumkan di pin komentar maupun di link deskripsi atau yellow nya juga dari sini kemudian kita tambahkan lagi di layar atasnya itu berupa hue saturation teman-teman dan ini kita pilih color rise ini kita ini ada lambang kayak gini kebawah tekan juga dan ini kita atur warnanya teman-teman sesuai yang kita mauin kalau misalnya mau lebih gelap ya berarti atur saturisernya ke arah yang warna lebih gelap lagi ke warna hitam kemudian ya ini tinggal diatur aja semakin ke kanan semakin cerah semakin ke kiri dia semakin hitam kita akan atur agak lebih hitam aja disini kemudian saturisernya kita tambah lagi sebelah kiri dan hue hue nya ini juga sebelah kiri kalau sudah oke kemudian lagi kita juga bisa menambahkan curve untuk kecerahan ya itu mau lebih lebih terang atau lebih gelap lagi teman-teman nah itu udah jadi warnanya lebih hitam kita juga bisa mengeditnya balik ke black on white biar dapat hasil yang lebih bagus black nya kayak gini lebih natural mungkin seperti itu yellow nya bisa kita tambahkan hitam lagi atau biar lebih enak dilihat di mata kita bisa tambahkan sesuka kita mau lebih ke kiri atau ke kanan kayaknya lebih bagus agak di kanan gini nah ini bisa juga kita rapikan hasil seleksinya tadi yang kurang rapi di bagian background copy nya kita menggunakan yang namanya brush ini silahkan dibalik jadi kita bisa trace lagi hasilnya biar hasilnya tuh lebih smooth jadi sesuai yang diinginkan teman-teman ya kalau kerjaan ngedit foto nya memang kayak gini teman-teman jadi harus di cek and recheck biar ini biar ini enggak terlalu jaggi kita dan ini juga dan ini juga x balik lagi ini nyap jadi putih biar kalau misalnya ada bagian-bagian yang janggal tuh ya kita perbaiki ulang ini enaknya kalau kita main layar emas ya teman-teman jadi dia enggak destructive di cek lagi mana lagi nah ini kalau misalnya perlu di perhalus lagi juga bisa kayak gini biar hasilnya lebih tampak real kayak gini ini di sana itu yang ini juga enggak enggak enak lihatnya kita balik lagi tekan X jadi ya detail-detail kayak ginilah yang perlu dirapikan teman-teman baik lagi kita biar nampak lebih hasilnya lebih rapi kekurangannya kalau kita pakai quick selection tool tadi ya kayak ginilah hasil seleksinya itu kurang halus atau rapi jadi harus di cek cek ulang ya teman-teman hmm kayak gini nah balik lagi X eh bener dan untuk yang lainnya juga sama ini dirapikan juga kalau misalnya teman-teman mau hasil yang lebih bagus dan lebih proper jadi saya mengerjakan ini hanya untuk buat contoh buat teman-teman dan kalau mau lebih rapi sih pakai menggunakan pen tool ya teman-teman tadi ada ini di sini ya seperti inilah kira-kira hasilnya jadi kita saya satukan dulu melihat perbedaan before dan afternya ya jadi ini sesudah nah ini sebelum nampak sekali ya bedanya teman-teman ya ini sesudah ini sebelum jadi beginilah caranya gimana mengubat warna kulit yang terang menjadi warna gelap teman-teman atau yang bisa disebut oleh black tan semoga tutorial ini berguna buat teman-teman sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati